Halo para pengurusan Suyanto.id, kita ketemu lagi di channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan bicara seputar rancangan Undang-Undang Sistiknas yang sempat memanas dan banyak respon dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, maupun organisasi-organis sosial yang memiliki pedulian terhadap pendidikan kita di masa yang akan datang. Tarasumbernya, masih bersama Bapak Dudung Abdul Khadir MPD, Beliau adalah Wakil Sekretaris Pengurus Besar PGRI. Dan sudah tidak heran lagi, sudah tidak barang baru lagi, tidak orang baru lagi. Beliau adalah narasumber tetap dari Suyanto.id. Kita sama dulu. Assalamualaikum, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Dudung. Alhamdulillah. Sehat, Pak Dudung. Puasa membawa berkah. Dan sebelum kita mulai, Pak Dudung, kita perlu menghimbau supaya para pemirsa bisa klik subscribe dan share video ini supaya lebih banyak orang bisa memanfaatkan. dan klik komen, juga like, sehingga Anda ikut memiliki perjuangan terhadap aspirasi bagaimana undang-undang seksiknas harus kita rumuskan, harus diremuskan oleh pemerintah dan DPR nanti. Nah, Pak Dudung, bagaimana posisi, apa kondisi perjuangan PGRI dalam menginspirasi rancangan undang-undang seksiknas. Walaupun pemerintah, terutama saya lihat Mas Nino mengatakan, Bapak ini belum merupakan penyusunan, baru perencanaan. Tetapi antara perencanaan dan penyusunan itu kan batasnya tipis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. kesempatan belajar bersama dan berbagi bersama tentunya, Prof. Ya, betul. Di www.syanto.id, para pemeriksa silakan untuk mantangin terus www.syanto.id. Insya Allah ada pengetahuan baru, pengalaman baru, dan menjadi inspirasi, motivasi kita untuk bagaimana menentukan sikap-sikap yang positif untuk kita berkontribusi positif dan bermanfaat untuk orang lain. Paling penting itu, Prof. Jadi begini, Prof. PGRI tidak sendiri, pengurus besar Persatuan Gurepublik Indonesia dengan aliansi penyelenggara pendidikan, bahkan ada aliansi-aliansi terusannya, dan mereka sepakat bahwa repisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu penting. Karena usianya sudah hampir dari 2003, sekarang 2022 hampir 19 tahun. Nah, tetapi proses di dalam pola mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian diputuskan dan diimplementasikan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96, bahwa dalam tata pembuatan perundang-undangan, pemerintah wajib melibatkan publik. Nah, ini yang kita ingin minta penjelasan dari kementerian terkait dengan proses perencanaan. Karena tidak hanya pembahasan, tetapi mulai dari proses perencanaan, wajib melibatkan publik. Publik pendidikan tentunya, mulai dari para pelaksana, penyelenggara, dan pemakai pendidikan. Ini harusnya diajak bicara. Nah, satu bukti bahwa ketika draft ini muncul, apakah benar atau tidaknya draft ini, karena draftnya sampai sekarang ke Komisi 10 belum sampai. Dan Komisi 10 berjanji semua praksi, ini harus dicatat juga oleh teman-teman pemirsa atau penggemar dari suyanto.id, bahwa Komisi 10 akan mengawal bahwa masukan dari PGRI dan teman-teman lain untuk menunda pembahasan terkait repisi undang-undang signiknas. Berawal dari konsep itu tadi yang saya sampaikan bahwa harus melibatkan publik mulai dari perencanaan. Satu tanda bahwa kenapa publik terkaget-kaget ketika ada draft yang sangat luar biasa, luar biasanya itu bukan luar biasa positif, tapi luar biasa pandangan-pandangannya sangat-sangat negatif terhadap undang-undang signiknas. Nah, ini menjadi sebuah acuan bagi pemerintah harusnya ketika semua menolak, jangan kemudian terus berjalan, tetapi diajak untuk bagaimana sehingga undang-undang ini bisa betul-betul mendengar dan melibatkan publik yang kita harapkan. Itu, Prof. Pak Dudung, yang mengatur harus melibatkan publik yang tadi kan undang-undang nomor 12 tahun 2015. 2011, dan itu direvisi kelihatannya. Undang-undangnya itu direvisi. Undang-undangnya direvisi, betul. 2017 kalau nggak salah. Revisinya itu menjadi undang-undang nomor 15 2017 mungkin. Jadi apapun nggak, jadi bahwa saya pikir bahwa draft itu dikatakan ini baru perencanaan. Saya kira perencanaannya terlalu jauh. Jadi perencanaan itu mestinya akan mungkin perlu melakukan riset terhadap undang-undang signiknas yang lama, mana yang tidak bisa dilakukan, mana bisa dilakukan, mana yang masih baik, yang harus dipertahankan. Kan begitu harusnya. Tiba-tiba lahir draft. Dan draftnya itu pun seperti ada-tiada. Kita ini kan membahas draft yang sebetulnya itu nggak boleh itu. Pakta tapi nggak improv. Iya. Saya juga iran-iran. Karena entah itu diakui atau nggak. Ketika ada protes, kita tidak niatan begitu. Seperti misalnya. Ketika Madrasah banyak protes, kita tidak berniat sama sekali. Undang-undang saya kira tidak cukup niat. Harus diformulasikan secara jelas Pak Dudung. Kalau niat itu urusannya dengan sang pencipta. Jadi ini urusannya dengan manusia semua. Bagaimana Pak Dudung, berikutnya Pak Dudung? Kalau saya, apapun bentuknya apa yang dilakukan oleh pemerintah, harus mempertimbangkan berbagai hal. Tadi ketika ada reaksi dari publik, memang pemerintah juga harus mendengar reaksi publik. Kenapa? Karena teman-teman bereaksi beralasan. Mulai dari isu terkait dengan pembelajaran dan pelayanan pendidikan. Kalau ini diundangkan, ini akan terjadi kastanisasi pelayanan pendidikan. Itu yang pertama yang kita khawatirkan. Yang kedua, isu terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran juga, kalau kita lihat dari konsep-konsep yang sedang dibuat, ini kita harus banyak belajar dari sejarah. Bagaimana para pendahulu kita membuat konsep pendidikan yang sangat membumi Indonesia. Cukup berhasil. Bungkusnya adalah konsep kehajar, tetapi pola-pola yang dikembangkan menurut saya kurang Indonesia. Yang kita kritisi. Panjang sebetulnya kalau mau bongkar, karena waktunya sangat terbatas. Itu terkait guru. Bagaimana upaya-upaya pisioner terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyelesaikan kesejahteraan guru, menyelesaikan kekurangan guru. Ini belum tergambar dengan gamblang, atau belum tergambar dengan jelas secara pisioner terkait dengan tata kelola guru di Undang-Undang. Bahkan, kalau saya melihat, akan menimbulkan banyak masalah. Karena pemerintah terlalu memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dan hal-hal kecil dari persoalan-persoalan. Nah itu. Bahkan terkait dengan organisasi profesi juga, pemerintah di Undang-Undang ini tidak bisa membedakan mana organisasi profesi, mana asosiasi profesi. Ini kritik yang sangat keras dari PGRI. Pemerintah harusnya di situ jelas, menjelaskan terkait dengan apa itu organisasi profesi, apa itu asosiasi profesi. Bagaimana penegakan kode etik. Masa kode etik akan dibuat oleh kementerian. Nah, itu tanda-tanda bahwa memang pemerintah tidak bernajak berdialog. Bahkan ada salah satu ayat pasal yang menyatakan bahwa guru wajib mengikuti organisasi profesi sesuai dengan hati nurani. Emang kode ini tidak sesuai dengan hati nurani? Nah ini cukup dengan titik guru wajib ikut organisasi profesi, titik. Hal-hal kecil yang dibahas bukan hal-hal besar terkait dengan tata kelola guru. Bagaimana kekurangan guru, pemetaannya, pengembangan karirnya, perlindungannya, kesejahteraannya. Jadi, kalau bahasa saya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional minim terkait dengan memuliakan guru. Apalagi kalau kita tarik bagaimana penyelesaian guru-guru honor menjadi, beli-berikan penghargaan menjadi P3K atau ASN lainnya. Ini luput dari proses pembericaraan. Sehingga kami, tim dari pengurus besar bersama aliansi, memberikan sebuah pandangan bahwa repisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di tahun 2022 ini mohon untuk ditunda. Karena berdasarkan catatan yang kami berikan kepada pemerintah, kita bahas pasal per pasal, Prof. TGRI. Pasal per pasal kita sudah bahas. Pertama, tidak visioner. Yang kedua, tidak futuristik. Dan yang ketiga, sangat-sangat pragmatis. Hanya ingin sepertinya program-program yang sekarang dilaksanakan oleh kementerian itu bisa berjalan dengan lancar berdasarkan Undang-Undang Siklitas yang dibuat sekarang ini, Prof. Ini yang dilaksanakan. Ini berbahaya, Prof. Nah, harusnya, harusnya, PGRI memberikan masukan kepada teman-teman di kementerian, ayo kita bahas dulu peta jalan pendidikan. Nah, baru dari peta jalan pendidikan ini bisa diimplementasikan sebuah konsep pendidikan masa depan. Karena tidak bicara hari ini saja. Tapi bicara 5 tahun, 10, 20, 30, sampai 30 tahun yang akan datang. Ya, intinya kan kita harus mencapai 2035 bonus demografi. Nah, 2035 itu sebelumnya apa yang harus dilakukan? Nah, ini akan menjadi panduan sistem pendidikan nasional. Kemudian di 2045 kita ingin mendapatkan apa namanya harapan generasi mas di tahun 2045. Nah, untuk mencapai ini itu apa? Reformasi, transformasi, kemudian terkait dengan pengembangan pendidikan, pengembangan manajemen, pengembangan tata kelola guru, pengembangan pembelajaran, pengembangan kurikulum. Apa saja yang dilakukan? Sarana para sarana. Baru bicara konsep terkait perencanaan revisi undang-undang Sikdiknas. Kalau itu, saya pikir oke banget. PGR, setiap konsep dan kebijakan yang baik, saya harus mengatakan baik. Tetapi ketika itu harus memberikan masukan, ya kami dengan memohon kepada pemerintah, kami harus memberikan masukan. Jadi bukan berarti apapun yang dikeluarkan oleh kementerian sekarang, pasti PGRI menyampaikan protes keras. Tidak. Banyak hal yang kami dukung. Begitu, Prof. Ya, ya. Harusnya ya. Nah, persoalan guru itu kan harus ada dalam daftar kepentingan yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang Sikdiknas yang akan datang. Terutama yang dikatakan Pak Dudung Tata Kelola tadi. Sejak pendidikannya, penempatannya, pengembangan profesinya, kesejahteraannya, itu kan penting perlu diatur. Bahkan suka mengatur hal-hal yang substansinya itu sederhana sama, tetapi dengan bungkus yang berbeda itu, Pak Dudung. Seperti misalkan saja, masyarakat sudah punya kolektif, memori kolektif yang namanya siswa, murid, itu semua diganti. Mahasiswa, masa diganti siswa semua. Jadi mahasiswa juga dikatakan siswa. CSSD, SMP, siswa. Di TK ya siswa. Itu kan tidak substansi menurut saya. Nah, isu yang lain, Pak Dudung. Katanya memang semangatnya akan menyederhanakan. Sehingga dengan sederhana itu ada fleksibilitas. Sehingga hal-hal yang perlu dinamis itu diatur oleh Menteri. Wah itu kan memberikan cek kosong itu ya. Dan tidak ada konsep tentang balance of power-nya itu, Pak Dudung. Gimana, Pak Dudung, isu akan ada omnibus law dari undang-undang guru, dosen, dijadikan satu ke dalam omnibus law pendidikan. Gimana, Pak Dudung? Kalau saya, kalau benar-benar omnibus law terkait pendidikan, memang PGRI yang pertama menyuarakan terkait dengan omnibus law pendidikan. Tapi tidak hanya tiga. Dan tiga pun sangat generik. Dan akan menimbulkan tanda tanya besar dan perspektif-perspektif yang berbeda-beda. Karena begini, selalu alasannya adalah fleksibilitas. Fleksibel itu penting. Adaptif itu penting. Tetapi undang-undang harus menuliskan dengan jelas, bukan berarti adanya undang-undang mengganggu fleksibilitas. Tidak. Undang-undang itu mengatur. Supaya berjalan dengan tertib. Era distrupsi, kita paham bagaimana era yang sangat penuh dengan tantangan, era yang sangat penuh dengan rintangan. Memang kita harus berpikir diskresi. Tetapi kita bernegara, itu tetap menggunakan sistem perundang-undangan yang harus kita lakukan. Dan kita jung-jung tinggi bersama. Jadi bagi kami, Omnigus Law oke. Tetapi kajian kami, Prof, kajian kami dengan Omnigus Law yang tiga, sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen, dan sistem perguruan tinggi, disatukan. Itu justru saya pikir menjadi kecil bagian-bagian dan fokus yang harus kita lakukan. Tetapi dengan sistem undang-undang pendidikan sendiri, kemudian undang-undang guru dan dosen sendiri, perguruan tinggi sendiri, justru itu melihat sesuatu yang utuh. Artinya apa? Kalau konsepnya itu adalah keutuhan. Universal terkait dengan pendidikan. Kita sepakat. Tetapi masih bagian-bagian yang hilang, bahkan bagian-bagian yang harusnya ada tidak ada. Apakah ini kita catat sebagai sebuah Omnigus Law? Ya, harusnya. Jadi Omnigus Law itu kan utuh, lengkap, universal. Supaya lengkap, harus mengkaji berapa undang-undang lagi, Pak? Seperti undang-undang, kedokteran, segala macam itu kan perlu dikaji. Tidak kurang lebih mungkin, kalau kita kaji dan teman-teman mengusulkan, ada 23 undang-undang atau peraturan yang harus menjadi menyatu di dalam Omnigus Law pendidikan. Jadi jangan setengah-setengah kalau. Apa saja misalnya lima saja disebut, Wadidun? Lima saja disebut terkait dengan undang-undang kedinasan, pendidikan madrasah, pesantren, kemudian kedokteran. Nah ini harusnya menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem Omnigus Law. Nah, undang-undang ASN, ASN kita kan tetap, guru itu harus ada ciri khasnya. Tidak bisa kita berpacut terus di dalam sebuah konsep yang kadang-kadang antara struktural, fungsional berbeda. Hal kecil saja. Hal kecil saja, Prof. Guru harusnya libur, tetap pencerprin. Ini hal kecil. Kenapa? Karena mereka memandang bahwa guru itu adalah ASN. Ya, betul. Nah, padahal kenapa ada fungsional? Karena memang ada tugas yang sangat tersendiri, tugas yang sangat spesifik, dan sifatnya juga berbeda. Nah, maksud saya, kajian-kajian seperti ini, ini haru kita kaji bersama. Tidak usah terburu-buru lah. Tidak usah tergesalah. Kalau masih memang perlu ditunda, kita dialogkan bersama, tapi ditunda, dialog, semua unsur, stakeholder pendidikan, penyenggara pendidikan, diajak bersama. Jangan hanya sepihak, kelompok-kelompok tertentu saja. Pasti, kalau yang diajak hanya kelompok-kelompok tertentu saja, ketika diundangkan, akan menjadikan sebuah kegaduhan, kegaduhan baru. Kita tidak ingin. Baiklah, Pak Dudung, kita sudah memberikan berbagai masukan, mudah-mudahan diakomodasi. Kalau tidak, saya kira, banyak orang yang sudah siap-siap judicial review. Nah, itu kalau terjadi, kan membantir usaha kita berdarah-darah untuk saling berdiskusi. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan, Pak Dudung, masukkan kita, dalam kesempatan ini, juga didengarkan. Kita berdoa, mumpung bulan kuasa, dan doanya orang kuasa, dan doanya orang yang semas dan khawatir, itu didengar Allah, Pak Dudung. dan mudah-mudahan, begitulah. Terima kasih, Pak Dudung, atas kesediaan di suyanto.id. Mungkin Pak Dudung ingin menyampaikan pesan kepada guru, untuk terutama perjuangan PGRI di dalam rancangan Undang-Undang Siksinas terkait dengan bagaimana memuliakan guru, Pak Dudung. Kami, Pengurus Besar Pesatuan Kurepublik Indonesia, apa namanya, berharap kepada pemerintah pertama adalah bagaimana di dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan yang revisi ini draftnya, harus pertama adalah bagaimana pola-pola pengembangan peningkatan pelayanan pendidikan itu harus jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah mengakomodasi sebuah konsep transformasi pembelajaran dan kurikulum yang Indonesia. Yang ketiga adalah, isu yang harus kita kembangkan adalah bagaimana di Undang-Undang Omnibus Law ini, bagaimana kejelasan pemerintah dalam transformasi tata kelola guru yang memuliakan guru. Dan yang keempat adalah bagaimana pemerintah harus tidak lagi membedakan antara pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan peran serta masyarakat. Kalau itu dilakukan, saya yakin, Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional akan visioner, kemudian puturistik, dan tidak pragmatis. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan begitu, Pak Dugdung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.